Selamat pagi Reno dan Pemirsa, pagi hari ini situasi di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta yang hendak menyelenggarakan Rakernas Partai Nasdem hari kedua. Ini area di depan Plenary Hall sudah dipenuhi oleh para peserta yang sudah hadir sejak pagi tadi dan sedianya akan mengikuti rangkaian Rakernas pada hari ini. Yang mana salah satu agenda yang cukup utama dan cukup penting adalah penyampaian laporan dari DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah setiap provinsi, kepengurusan dari Partai Nasdem di provinsi untuk bisa menyampaikan aspirasi sekaligus juga usulan nama calon presiden yang dinilai layak dan sesuai dengan kebutuhan dari setiap daerah untuk diusung pada tahun 2024 mendatang. Kami sudah memantau ada pula sejumlah ketua DPW dari beberapa provinsi yang memang sudah hadir pada pagi hari ini dan nampaknya sebentar lagi untuk agenda pertama yakni penyampaian laporan daerah ini akan segera dimulai sampai dengan siang hari nanti. Tidak hanya mendengarkan laporan dari setiap daerah tetapi hari ini juga ada berbagai rangkaian forum dan juga diskusi yang akan digelar oleh Partai Nasdem di dalam Rakernas ini diantaranya adalah forum dan komisi yang membahas terkait dengan kebijakan publik dan isu strategis kemudian membahas terkait ideologi, organisasi, dan kaderisasi partai lalu juga akan membahas terkait strategi pemenangan pemilu dan juga membahas pengembangan sayap dan badan Partai Nasdem tetapi untuk beberapa agenda yang tadi kami sebutkan ini akan bersifat internal sebagaimana yang disampaikan oleh DPP Partai Nasdem bahwa dari serangkaian Rakernas ini tidak akan mengundang pihak dari partai politik lain selain itu juga akan ada sejumlah seminar yang membahas politik kebangsaan dan juga seminar yang membahas terkait pers yang nantinya juga akan diikuti oleh forum pemimpin redaksi dari beberapa media di tanah air Reno ya Marcel lalu bagaimana terkait dengan mekanisme pengusulan nama calon presiden yang dilakukan oleh Partai Nasdem terkait dengan mekanisme pengusulan nama calon presiden ini dilakukan secara metode bottom up atau mengambil aspirasi dari daerah setingkat kabupaten kota yang disampaikan ke tingkat provinsi lalu dari setiap provinsi nantinya akan membawa aspirasi dan usulan nama itu pada Rakernas hari ini dari setiap provinsi dapat mengusulkan 3 sampai 5 nama tokoh atau figur calon presiden yang menurut setiap daerah ini sesuai dengan kebutuhan daerah dan juga mampu untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari presiden Joko Widodo di tahun 2024 sampai 2029 mendatang dan kemudian juga nanti dari 3 sampai 5 nama setiap daerah dikali 34 provinsi ini akan ditampung dan akan dilakukan sejumlah penilaian oleh pihak steering committee Rakernas Partai Nasdem akan dikristalkan atau disaring menjadi 3 nama yang akan diumumkan pada hari terakhir Rakernas yakni esok 17 Juni 2022 langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo menariknya memang seperti yang disampaikan oleh Surya Palo ketika kemarin membuka rangkaian Rakernas ini Rakernas Partai Nasdem adalah wujud dari keseriusan Partai Nasdem untuk menyongsong pemilu serentak 2024 mendatang sebelumnya memang Partai Nasdem menggunakan metode konvensi untuk bisa mengumumkan siapa nama calon presiden tetapi melihat Partai Nasdem yang belum memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencapresan 20% sehingga kemudian Partai Nasdem juga belum memiliki mitra koalisi yang diumumkan sehingga dipilihlah cara Rakernas ini untuk bisa menjaring sejumlah nama calon presiden yang berpeluang diusung oleh Partai Nasdem di tahun 2024 mendatang disampaikan juga oleh DPP Partai Nasdem bahwa dari tiga nama yang akan diumumkan esok hari proses untuk sampai memutuskan satu nama ini masih akan berjalan cukup panjang artinya juga masih akan melihat bagaimana peta koalisi dan juga perkembangan kondisi kebangsaan terkini yang nantinya akan diumumkan tentunya menjelang dari pendaftaran nama calon presiden yang akan diusung oleh Partai Politik Demikian Reno Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari kawasan Senayan, Jakarta Medcom.id, a part of Media Group Network